Al-Fatihah Manusia yang paling mulia, yang paling dekat denganku Manusia yang paling menjadi pusat pandangan matanya Rasulullah SAW Seseorang yang mulia, yang khusus, yang bisa berjabat tangan kelak dengan Rasulullah Seseorang yang mulia, yang ketika itu bisa melihat tawa dan senyum dari wajah Nabi Besar Muhammad SAW Dan manusia yang paling mulia tersebut, manusia yang paling beruntung tersebut Akan bisa mensium daripada aromanya Rasulullah SAW Orang yang dekat kelak itu akan menjadi seseorang yang paling dekat posisinya dengan Rasulullah SAW Hingga bisa mengejar di belakang Rasulullah SAW Manusia yang utama, yang dekat dengan sang Nabi nanti Akan diingat bahkan dihadapan Allah SWT oleh Nabi Besar Muhammad Siapa orang yang paling utama bagimu, wahai Rasulullah SAW Maka Nabi menjawab, yang paling utama, manusia yang paling utama buatku adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku Yaitu orang yang memperbanyak salawat dengan panjang waktu atau banyaknya sekian jam Dan kalian yang hadir di majlis ini, mulai dari pagi tadi sampai sebelum zuhur ini Kalian disini tidak berkumpul terkecuali untuk bersolawat kepada Rasulullah Mulai dari tadi kita mendengar daripada bacaan sejarah hidupnya Nabi Besar Muhammad SAW Yang ada di dalam simtud dorar Dibacakan maulid dan kita semuanya sendiri bersolawat Mulai dari pagi tadi sampai detik ini Kita sibuk dengan bersolawat kepada Rasulullah SAW Sebagaimana dalam riwayat disabdakan oleh Rasulullah SAW Bahwasannya setiap salawat yang kalian utarakan, yang kalian baca, yang kalian panjatkan Akan disampaikan kepadaku, kata Rasulullah SAW Bahkan dengan nama-nama kalian Setiap orang yang bersolawat disampaikan kepada Nabi Disebekan namanya di hadapan Rasulullah SAW Maka Nabi pun bersabda Dalam sebuah riwayat Nabi memerintahkan Maka perbanyaklah salawat kepadaku Bahwa seseorang yang bersolawat kepada Rasulullah Maka akan datang kabar tersebut Dibawa salawat tersebut kepada Rasulullah Kemudian dikabarkan kepada Nabi Besar Muhammad Fulan Yang bernama Fulan Dan sifat-sifatnya pun ditunjukkan, disebutkan Di hadapan Rasulullah SAW Dikabarkan kalau dia bersolawat kepada Rasulullah Berarti kita yang duduk di majlis ini Saat ini nama kita satu persatu dilaporkan kepada Rasulullah SAW Oleh karena itu Nabi SAW bersabda Maka perbanyaklah Perbanyaklah dari jumlah Jumlah salawat kepada Rasulullah SAW Dan dijelaskan oleh beliau Kita diperintahkan untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW Kemudian perindahlah salawat tersebut Dengan sigah-sigah salawat yang ada Dimana memperbanyak tujuannya Supaya kuantitasnya banyak Dan ketika Perindahlah salawat Agar salawat kita berkualitas Salawat yang kita panjakan Menjadi salawat yang baik Yang disampaikan kepada Rasulullah SAW Ada seseorang yang bertanya Jumlah paling sedikit Berapa banyak Seseorang itu harus bersolawat kepada Rasulullah Dalam sehari semalam Maka Nabi SAW menjawab pertanyaan orang tersebut Barang siapa yang dipagi hari Membaca salawat kepadaku sepuluh kali Kemudian ketika datang waktu petang Ia pun bersolawat kepadaku sepuluh kali Misaya orang tersebut akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!